Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Santi Maharani. Jember Anda kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 sepakan terakhir, setelah sempat mengalami zero kasus. Bahkan dalam dua hari berturut-turut, dua pasien meninggal dunia, satu diantaranya adalah berumur 37 tahun. Kedua pasien yang meninggal dari kesempatan negara ini belum pernah divaksin sebelumnya. Menyikapi naiknya kasus COVID-19 di wilayah ini, Bupati Jemberana Inengah Tamba meminta masyarakat taat prokes dan mengikuti vaksinasi. Hanya itu yang dapat menjamin masyarakat bisa terhindar dari COVID-19. Dikatakan kasus COVID-19 ternyata meningkat lagi dan meluas di Indonesia. Masyarakat harus sadar kalau mau sehat, mesti taat prokes dan vaksinasi. Vaksin itu aman untuk melindungi diri. Pemerintah melalui fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan klinik peratama, sampai keliling jemput bola berupaya masih membuka gebiar vaksinasi. Tinggal 29 hari lagi untuk mencapai target 70% masyarakat Jemberana tervaksinasi. Karena itu Bupati Tamba mengajak agar masyarakat mengikuti vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Jemberana, Dr. Igusti Bagus Okeparwate, didampingi Direktur RSU Negara, Niputu Eka Indrawati menyebutkan, dalam sehari ada tambahan 21 orang positif COVID-19. Dari 36 sampel yang dilakukan PCR, sebanyak 21 positif, 3 di antaranya anak-anak. Dari jumlah yang dirawat saat ini, 5 di antaranya merupakan plaster keluarga. Okeparwate juga membenarkan 2 pasien yang meninggal belum pernah mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksin paling tidak memberikan kekebalan tubuh. Bila mana positif, tidak parah dan peluang meninggal dunia kecil. Karena itu vaksinasi digencarkan pemerintah daerah saat ini. Surya Dharma Balipos Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Seringat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dengan penerapan peluang 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!